Tim Satgas COVID-19 Toraja Utara kembali melakukan rapat koordinasi evaluasi kegiatan terhadap penanganan COVID-19 di kantor gabungan Dinas X Hotel Marante Dalam rakor tersebut Sekdator Raja Utara Rederoni menjelaskan bahwa yang dievaluasi diantaranya lempat cuci tangan, disinfektan dan alat penyemprotan Sekda juga mengingatkan para tenaga kesehatan untuk tetap bekerja maksimal dan juga harus bekerja sesuai protokol kesehatan dengan tetap melakukan screening suhu tubuh mengambil data baru bagi orang yang pertama kali masuk ke Toraja Utara Sekda mengatakan dalam meningkatkan tugas Satgas COVID-19 akan mengupayakan pengadaan kamera scan yang berfungsi untuk mendeteksi identitas dan suhu tubuh bagi orang yang akan diperiksa sehingga memudahkan untuk bekerja dan tidak membuat jalan macet lebih lanjut Sekda menjelaskan bagi setiap orang yang pulang pergi baik dari Tanah Toraja ke Toraja Utara begitu pun sebaliknya karena melaksanakan tugas dan memiliki ID card atau kartu pengenal tetap dilakukan screening suhu tubuh khusus di Toraja Utara untuk penanganan COVID-19 telah disiapkan tempat penanganan yaitu di rumah sakit umum daerah Pongtiku rumah sakit merampak dan juga rumah sakit ilim Kota Rantepau Bagikan ke semua OPD dan organisasi dan istri yang mengenai kesiapan apa yang dikembangkan oleh kawan-kawan tempat cuci tangan sabun disinfektan alat penyemprot lampu tempat duduk nah yang kedua ialah bagaimana tenaga kita tenaga kesehatan itu bekerja sesuai dengan ketentuan protokol jadi di screening dan diambil datanya yang baru pertama kali masuk ke Toraja saya ulangi di screening suhunya dan diambil datanya bagi yang pertama sekali masuk di Toraja KTP-nya atau identitas yang kedua oleh SIM atau lain nah tetapi bagi mereka yang sudah mulak balik ya bekerja di Makale atau daerah Tepo itu diberikan kartu tapi tetap screening tidak berarti dia bebas tetap saja di screening dan boleh lewat setelah di screening suhunya nah persiapan berikut yang sangat penting ialah meneriksa betul-betul kondisi teman yang baru pertama kali yang membawa bahan makanan dari daerah ya istilah kita sudah terjangkit dari Makassar dari Pindang dari mana warna-wari kan ada juga dari Selesetengah kan itu tetap didata betul-betul dengan cermat oleh kawan-kawan kita sehingga tidak menjadi masalah bagi kita di Toraja yang kedua yang kita bicarakan tadi bagaimana sungguh-sungguh persiapan rumah sakit kita jika ada sesuatu yang terjadi jadi prinsipnya sedia payung sebelum hujan dan kami sudah rapat beberapa kali dengan Dinas Kesehatan dan Direktur Rumah Sakit dengan semua luteraganya prinsipnya mereka sudah siap mereka punya ruangan ada yang sudah siapkan enam ruangannya untuk para yang namanya PDP klinis senang kalau klinis ringan kan di rumah masing-masing di isolasi kita prinsipnya itu hanya isolasi kalau lebih dari itu harus dirujuk ke Rumah Sakit Laki Padana karena mereka yang disebut Rumah Sakit terujukan bukan kita yang ketiga kita bicarakan tadi menginformasi bagaimana penyaluran dana di Kepala Lembang pada masyarakatnya maupun di Kelurahan Sembako tadi dikeparkan oleh Dinas Sosial dan rapat klinis dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang itu berjalan sudah hari yang keempat ini bergilir karena tidak boleh bergerombol jadi Kepala Dinas yang bersama timnya datang ke Kantor Lurah Kelembang di sana diberikan kepada Kepala Lembangnya beberapa masyarakat dan Sosial itu Lembang yang bergabungnya dengan Kepala Lusunnya RT-nya untuk proses penyeluruhan lebih lanjut sehingga tidak terjadi kerumunan terima kasih terima kasih